Harga tandan buah segar sawit hari ini Minggu 26 Juni 2022 di Bengkulu Selatan dan Kaur naik 100 hingga 200 rupiah per kilogram. Meskipun naik, namun harga TBS sawit hari ini belum sesuai dengan ketetapan harga dari Pemprov Bengkulu sebesar 1.942 rupiah per kilogram. Kenaikan harga TBS sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur ini dikarenakan dampak akibat sebelumnya harga TBS yang terus anjlok dan petani melakukan penundaan panen. Petani lebih mementingkan melakukan penundaan panen dan membiarkan TBS busuk di pohon. Pembelian TBS di tingkat petani menurun hingga 50% di hari sebelumnya. Umas PT Bengkulu Sawit Lestari, Idio Safari menerangkan harga TBS sawit mulai naik hari ini Minggu 26 Juni 2022 sebesar 100 rupiah tiap per kilogramnya. Hari ini memang ada kenaikan untuk harga umum yang sebelumnya 855 rupiah naik menjadi 955 rupiah. Sedangkan harga mitral sebelumnya hanya 1.005 rupiah per hari ini 1.100 rupiah, kata Idius kepada Tribun Bengkulu.com pada Minggu 26 Juni 2022. Untuk diketahui, PT APLS yang berada di Kecamatan Tajung Kemuning dari kemarin hingga hari ini Minggu 26 Juni 2022 juga menaikkan harga sebesar 200 rupiah per kilogram. Sebelumnya PT APLS membeli TBS sebesar 1.000 rupiah per kilogram. Hari ini membeli TBS menjadi 1.200 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk 2 PKS lagi masih tetap di harga beberapa waktu lalu. PT Sinar Bengkulu Selatan di Desa Nanjungan di angka 930 rupiah per kilogram. PT CBS yang berada di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur masih di harga yang sama wilayah Bintuhan sebesar 990 rupiah per kilogram. Wilayah Padangguci sebesar 1.080 rupiah per kilogram. Dan wilayah Mana sebesar 1.160 rupiah per kilogram. Terima kasih telah menonton!